Intro Orang cacat jangan diberi sumbangan uang, tapi dikasih kesempatan untuk mandiri. Penyelitian tersebut diucapkan Agus Murtado, seorang reparator perangkat elektronika. Agus kehilangan tangan kiri dan kedua belak kaki akibat ditabrak kereta api saat kelas 3 SMA. Kini, ia memiliki kios sendiri di pinggir rel depan stasiun Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Kurang lebih 500 meter di mana dulu ia mengalami kecantan. Perjuangan Agus tentu tidak mudah. Akibat ditabrak kereta api, ia sempat berada di titik nabir hidupnya. Tapi, dukungan orang tua dan saudaranya yang cukup besar membuat ia terlalu membangkit. Ia pernah ditempatkan di pesantin suralaya untuk menerima kondisi sikisnya dan dibekali pendidikan agama. Sampai akhirnya, ia mengikuti pendidikan reparasi elektronika yang diadakan di sebuah yayasan bernama kondisi sosial dengan dansa Budi Bakti di kawasan Cengkaren, Jakarta Barat. Kita sama-sama berjuang saja. Intinya, sama-sama bersemangat. Soalnya kenapa? Saya bilang bersemangat. Yang namanya orang bersemangat, pasti bisa melakukan apapun itu. Itu semangat. Tapi kalau semangat kita sudah kendor, sudah tidak ada semangat, kita melakukan apapun itu sudah tidak mau. Jadi, gali potensi yang ada di tubuh kita. Walaupun dengan keterbastaan sama-sama seperti saya, kita masih punya mulut. Kita masih punya mata. Otak kita masih fresh. Terus gali. Itu yang almarhum Bapak Sopian dulu bilang sama saya, semangat terus gali potensi apa yang ada di dalam diri kita. Soalnya bakat itu tidak diturunkan. Bakat itu dicari. Semua orang pasti punya bakat. Pasti itu. Ya, walaupun misalkan ya, saya seorang teknisi elektronik. Belum tentu anak saya itu punya bakat, teknisi juga. Itu masing-masing individu itu punya bakatnya tersendiri. Tinggal individu-individunya saja yang menggalinya sendiri. Apa yang ada di hati kecil kita, itu yang paling benar. Setelah pelatihan, pendidikan yayasan membantu Agus dan tiga temannya, yang juga sama-sama peserta pelatihan, untuk membuat usaha reparasi berkelompok di bilangan Rawa Buaya Jakarta Barat. Awalnya, usaha itu berjalan baik. Namun, banjir besar tahun 2007 merusak perangkat usaha yang mereka miliki. Tak mau larut dari kesedihan, Agus mulai memberanikan diri untuk membangun usaha sendiri di kebayaran lama. Namun, lagi-lagi Agus mengalami musibah. Pihak Wali Kota Jakarta Selatan menertipkan usaha Agus yang dianggap melampar aturan. Karena kiosnya berdiri di atas saluran air. Yang Agus sayangkan, kerugian Agus itu tidak didantiru oleh aparat terkait. Kini, Agus menyewa kios yang cukup memadai untuk usaha. Tak jauh dari kios selamanya yang diteritkan. Berbagai kesulitan Agus alami sebagai orang yang memiliki cacat fisik. Tapi, tak menghalanginya untuk tetap berusaha. Ia mampu menghidupi istri dan kedua anaknya dengan maya. Keluarga kecil Agus tinggal di tiga raksa, Tanggerang. Sehari-hari, Agus tinggal di kios. Seminggu sekali, ia pulang ke rumah. Terima kasih telah menonton!